Ada rivalitas TNI Polri dibalik pembentukan Satuan 81 Penanggulangan Teror atau Sat-81 Gultor Kopassus Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas kisah tokoh dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami akan membahas sejarah terbentuknya Sat-81 Gultor Kopassus Sat-81 merupakan satuan elit di tubuh Kopassus Satuan ini berdiri tak lepas dari peran dua perwira terbaiknya Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto Berkat sumbang sih keduanya, Sat-81 bisa terbentuk dan eksis hingga hari ini Namun siapa sangka, dibalik pembentukannya, tersimpan aroma persaingan antara TNI dan Polri Seperti apa kisahnya? Stay tune ya Pada tahun 1972, Mabes Abri berencana membentuk Satuan Penanggulangan Teror Ide ini muncul setelah terjadi pembajakan pesawat Merpati Nusantara Airlines pada 14 April 1972 Saat itu, Satuan Anti-Teror masih berada di bawah naungan gabungan satu intelijen hankam Abri belum punya satuan khusus yang mengenangani terorisme Lalu, di tahun 1979, Kepala Pusat Intelijen Strategis Letjen Beni Murdani Memanggil asisten dua operasi Kopassanda yang kini bernama Kopassus Letkol Sintong Panjaitan Sebagai Kepala Pusat Intelstrat, Beni memiliki kewenangan memberikan perintah pada pasukan Kopassanda Berkaca pada kasus pembajakan pesawat Merpati, Beni merasa perlu adanya satuan khusus di Abri yang fokus pada anti-teror Maklum, saat itu, Abri belum memiliki pengalaman menghadapi aksi teror seperti pembajakan pesawat Beni meminta Sintong mempersiapkan pembentukan sebuah pasukan khusus anti-teror Sintong lalu dikirim ke sejumlah negara untuk mempelajari satuan khusus anti-teror yang ada di negara-negara itu Sintong mengikuti latihan di Special Air Service atau SAS Angkatan Darat Kerajaan Inggris di Hereford Ia lalu meninjau latihan pasukan Kopass Kommando Tropen atau KCT Angkatan Darat Kerajaan Belanda Sintong juga melihat langsung latihan pasukan khusus anti-teror Korea Selatan Sintong mengunjungi pusat latihan pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Perancis Terakhir, Sintong mendatangi pusat latihan polisi anti-teror Jerman GSG-9 Setelah selesai melakukan kunjungan kerja, Sintong membuat sistem latihan anti-teror di Kopassanda Sintong banyak dibantu perwira penyelidik Seksi 1 Intelijen Kopassanda Mayor A.M. Hendro Priyono dalam menyusun sistem pelatihan anti-teror Kemudian, Sintong menerapkan sistem latihan itu ke seluruh anggota Grup 4 Sandiuda Kopassanda Pada 28 Maret 1981, terjadi pembacakan pesawat DC-9 Woyla milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Bandara Don Muang, Thailand Aksi pembajakan oleh kelompok teroris komando jihad pimpinan Imran ini Mampu dilimpuhkan dalam waktu kurang dari 5 menit saja oleh Grup 4 Sandiuda Pimpinan Letkol Sintong, Panjaitan Terinspirasi dari keberhasilan ini, Benny Murdani menginginkan pembentukan unit kontrateroris di dalam Kopassanda Memang, pasca peristiwa Woyla, kontraterorisme menjadi topik hangat di kalangan militer Selain TNI, Polri juga ternyata berkeinginan meningkatkan kemampuan pasukan penjinak bom Gegana Brimob memiliki kualifikasi anti-teror Kapolri Jenderal Awaludin Jamin berinisiatif menghubungi Polisi Perbatasan Federal Jerman Meminta kuota pelatihan Gegana di unit khusus anti-teror GSG-9 Awaludin memiliki kontak dengan Polisi Perbatasan Federal Jerman Karena dia pernah menjadi duta besar RI di Jerman Barat pada tahun 1976 Gayung bersambut, Polisi Perbatasan Federal Jerman menutujui permintaan Awaludin Mereka meminta Polri mengirim dua anggotanya untuk mengikuti pelatihan di GSG-9 selama 11 bulan Langkah Awaludin Jamin ini diketahui Benny Murdani Benny tidak suka dengan manuver Awaludin Menggunakan pengaruhnya yang besar di ABRI, Benny melabrak Awaludin Kepada Awaludin, Benny mengatakan penanggulangan terorisme adalah tugas militer bukan polisi Benny lalu mengganti dua slot yang dipersiapkan untuk Polri Menjadi jatuh ke tangan dua prajurit Kopasanda Benny memerintahkan Sintong Panjaitan Untuk mencari dua orang perwira terbaik di Kopasanda Yang akan mengikuti pelatihan di GSG-9 Di Kopasanda ada dua perwira muda Yang secara konsisten mendapat peringkat tinggi Baik dalam hal mental maupun fisik Yang pertama adalah Mayor Luhut Binsar Panjaitan Luhut adalah anggota lama grup 1 Yang telah menjalani dua tur tempur di timur-timur Termasuk terjun payung di Baukau Dia juga menunjukkan bakat dalam ilmu militer Dan secara teratur menulis artikel untuk majalah baret merah Kopasanda Yang kedua adalah Kapten Prabowo Subianto Komandan Kompi Grup 1 yang berhasil memimpin Nanggala 28 memburu Presiden Fretilin Nicolao Lobato Prabowo membuat atasannya terkesan dengan pemahamannya tentang literatur militer Dia merupakan salah satu dari sedikit letnan yang berkontribusi pada baret merah Selain itu Prabowo juga fasih berbahasa Jerman Ini penting mengingat kursus di GSG9 akan menggunakan bahasa Jerman Maka dipilihlah Luhut dan Prabowo untuk mengikuti pelatihan di GSG9 selama 11 bulan Cerita sedikit berbeda disampaikan Sintong Menurut Sintong, Luhut dan Prabowo sudah mengikuti pelatihan di GSG9 sebelum terjadi peristiwa Woyla Itulah mengapa saat pembebasan Sandra, Luhut dan Prabowo tidak ikut serta Padahal jika saat itu Luhut dan Prabowo ada di Mako Sintong akan memilih mereka ikut dalam pasukan pembebasan Sandra Woyla Pada 1981, sejak kembali dari Amerika Saya bersama Pak Luhut dipanggil oleh Pak Benny Murdani Kami diperintahkan untuk sekolah ke Jerman Sekolah anti teror GSG9 tulis Prabowo dalam bukunya Pada April 1981, Luhut dan Prabowo berkemas untuk kursus GSG9 Bersama dengan 5 orang asal Turki Mereka adalah orang asing pertama yang diizinkan mengikuti instruksi anti teroris Jerman Mengikuti pelatihan di GSG9 bukan perkara mudah Luhut dan Prabowo harus melalui pelatihan berat Prabowo bahkan sampai absen beberapa minggu Setelah dia jatuh dari rintangan dan kakinya patah Dalam sebuah sesi menyeberang menggunakan tali Prabowo gagal Alhasil kakinya patah dan harus dioperasi Prosedur operasi membutuhkan persetujuan dari keluarga Prabowo Luhut pasang badan Ia mengaku sebagai pihak keluarga Dan menandatangani persetujuan tindakan bedah Setelah itu Luhut mengabari sumitro ayah Prabowo perihal kondisi putranya Prabowo sempat diperintahkan pulang oleh Benny Murdani Namun usul itu ditolak Luhut Ia meminta Prabowo diberi kesempatan menyelesaikan pelatihan di GSG9 Sebelas bulan kemudian Keduanya muncul dengan sayap kualifikasi GSG9 di dada mereka Kembali di Indonesia pada Maret 1982 Luhut dan Prabowo secara resmi diberitahu Bahwa mereka akan menjadi inti dari unit kontra teroris Kopasanda Setelah sekolah itu kami diperintahkan membentuk pasukan anti teror Ujar Prabowo Keduanya diberi kepercayaan menyeleksi prajurit yang akan masuk dalam unit baru tersebut Mereka menyeleksi ratusan prajurit Kopasanda Melalui proses tiga langkah Di antaranya meliputi tes kejiwaan dan tes fisik Dari tes-tes ini Ada 80 prajurit yang dinilai cocok bergabung ke unit kontra terorisme Pembentukan unit ini didukung penuh Mabes Abri Dengan memberikan anggaran yang cukup besar Sehingga unit ini dibekali peralatan kontra terorisme yang canggih Mereka mendapat senapan serbu hackler & koh MP5K dari Jerman Barat Bangunan dasar dalam pasukan anti teroris Kopasanda adalah unit beranggotakan 5 orang Benny Murdani ingin unit ini fokus pada penyelamatan Sandra di pesawat Jadi unit beranggotakan 5 orang itu ideal Karena memungkinkan 2 orang menggunakan tangga dan memecahkan pintu 2 untuk masuk dan 1 untuk mengontrol 6 dari unit-unit ini ditambah seksi komando beranggotakan 6 orang Akan terdiri dari tim beranggotakan 36 orang yang dipimpin oleh seorang kapten Menjelang pembentukan pasukan anti teror Benny Murdani menyuruh Luhut bertanya ke Panglima Abri Jenderal M. Yusuf Mengenai nama unit pasukan khusus anti teror Saat berkunjung ke markas Kopasanda di Cijantung, Jakarta Timur Mayor Luhut dan Kapten Prabowo kemudian menghadap dan mengusulkan nama Detachment 81 anti teror Itu sudah betul, saya setuju dengan nama Detachment 81 anti teror Jawab M. Yusuf Persetujuan itu diberikan karena angka 81 bila dijumlahkan hasilnya 9 Dimana pesawat Hercules yang digunakan Jenderal M. Yusuf memiliki callsign A1314 Jumlah angkanya juga 9 Angka paling bagus itu, kata Luhut menirukan ucapan M. Yusuf Maka dibentuklah Detachment 81 secara resmi pada tanggal 30 Juni 1982 Mayor Luhut ditunjuk sebagai komandan dan Prabowo sebagai wakilnya Angka 81 diambil dari tahun 1981, tahun pembebasan Sandra Woyla Dengan satuan khusus itu, Detachment 81 memiliki blok pemukiman Di dekat markas Kopasanda yang dipagari sebagai kompleks keamanan baru Tidak semua orang luar bisa masuk ke kompleks DEN 81 Hanya Benny Murdani, Komandan Jenderal Kopasanda dan segelintir perwira senior lain yang diperbolehkan masuk Dalam perkembangannya, DEN 81 mengalami penyesuaian Pada era 1995 hingga 2001, DEN 81 dimekarkan menjadi grup 5 anti-teror Pada tahun 2001, satuan ini mengalami reorganisasi Menjadi Satuan 81 Pengananggulangan Teror alias Sat 81 GULTOR Secara organisasi, GULTOR langsung dibawah komando Komandan Jenderal Kopasus Jabatan Komandan Sat 81 diisi perwira berpangkat kolonel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!